Pemirsa gelombang PHK masal terjadi di sejumlah perusahaan karena bangkrut dampak pandemi COVID-19. Kondisi itu membuat ratusan orang kehilangan pekerjaan. Namun sebagian dari mereka berusaha bangkit dan menciptakan peluang usaha baru seperti yang dilakukan tiga pemuda di Kabupaten Banyumas. Setelah menelan pil pahit karena di PHK di tempat kerjanya, mereka bertiga merintis usaha membuat jamur crispy. Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Tiga pemuda yang dimaksud adalah Tommy, Aridin, Fengy, dan Wisnu Pratama. Ketiga pemuda ini tidak mau patah semangat untuk menyambung hidup setelah sampai di kampung halamannya di desa Cikembulan, Kecamatan Pekuncen Banyumas. Ketiga pemuda korban PHK ini merintis usaha kecil membuat jamur crispy. Ada awal pembuatan jamur crispy dari Tommy, Aridin, yang kemudian mengajak Fengy dan Wisnu Pratama ketiga masih satu kampung. Awalnya kami perantauan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, karena berhubung kemarin terkena pandemi, dampak pandemi, karena ada pengurangan, segala macam kami di PHK, akhirnya kami pulang kampung. Awalnya kami belum terpikiran untuk usaha jamur crispy, karena melihat pasar, warung-warung belum tersedia jamur crispy, akhirnya kami berusaha, patungan modal awal kami 35 ribu bertiga, katakanlah 100 ribu, dan dari 100 ribu itu, awalnya kami bagikan ke tetangga-tetangga. Karena respon yang baik, enak segala macam, akhirnya kami berusaha mencoba untuk dititipin masih di wilayah Banyumas, di warung-warung masih di Kabupaten Banyumas, dan Alhamdulillah dari awal kami bikin jamur hanya 1 atau 2 kilo, sekarang bisa 6-7 kilo per hari. Untuk pemasarannya seperti apa ini? Kalau untuk pemasaran, untuk saat ini kami hanya mungkin nitip di warung, atau sekedar dari kerabat-kerabat kami yang pesan melalui aplikasi, WA atau segala macam, yang masih COD atau sekedar itu. Terus gimana ini? Ada kendala nggak selama proses? Untuk kendala, kami sebenarnya itu modal. Kalau itu modalnya kami ada, ya insya Allah kami berbesar. Terus kemudian mereka bertiga ini, ada perang masing-masing? Iya, kami bagi tiga. Ada yang untuk pengolahan, mulai dari panen, proses panen. Kalau untuk saya pribadi, saya bagian masak. Selama ini mereka bekerja di perantauan, karena pandemi ada pengurangan tenaga kerja, tepatnya bekerja. Mereka bertiga di PHK dan memutuskan untuk pulang kampung. Awalnya, tidak terpikirkan untuk usaha mendirikan olahan makanan berbahan dasar jamur tiram. Dari iseng, mereka bertiga patungan masing-masing 35 ribu rupiah untuk membeli jamur tepung, serta bumbu untuk pembuatan jamur crispy yang kemudian dibagikan ke tetangga. Melihat respon mereka bagus, serta peluang usaha ini menjanjikan, mereka sepakat untuk memproduksi jamur crispy. Usaha yang dirintis, 3 bulan lalu, omset terus mengalami peningkatan. Dari modal awal 100 ribu rupiah perharinya, kini omset naik menjadi 500 ribu rupiah perharinya. Dalam sehari, mereka mampu memproduksi 8 rasa jamur crispy, yakni rasa jagung manis, sapi panggang, jagung bakar, pedas manis, balado, pedas barbecue, serta keju. Untuk kemasaran dititipkan ke toko, warung, serta online. Bahan-bahan jamur crispy antara lain, jamur tiram, tepung terigu, tepung jagung, bumbu merica, bawang putih, garam, serta penyedap rasa. Proses pembuatan jamur crispy, jamur tiram segar dipetik langsung dari tempatnya. Buang bagian akarnya yang kotor, jamur disuir-suir, dicuci bersih ulang kali, setelah itu disiram dengan air panas. Langkah berikutnya, aduk rata tepung, polipis agar bercampur bumbu yang telah dihaluskan. Tuang jamur ke wadah adonan tepung, aduk rata sampai jamur terlapis tepung semua. Goreng jamur sampai kering dan berubah warna pertanda jamur sudah matang. Proses selanjutnya, pengeringan menggunakan alat pengering, proses akhir pemakitan harga 1 bungkus Rp 2.500, seberat 50 gram. Jamur crispy ini siap dipasarkan dan dikirim pemasanannya, baik ke warung, toko maupun online. Terima kasih telah menonton!